Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di nama channel saya yang baru Yaitu SOMED8910 Sekarang saya akan membacakan Kartu Tarot untuk Persandia kepada Peace Quest Di bulan April ya 2021 Peace Quest Saya mulai disini Ada Ada perbinaan pendapat Ya Kalian Seseorang berpikir bahwa Kalian Perlu bekerjasama Untuk mencapai Satu kesepakatan Ya Kalian perlu bekerjasama Untuk menyatukan perbedaan Di antara kalian Beberapa dari kalian Jodiak Peace Quest Seseorang ini Sedang Keling ya Dia sedang Menyendiri Dia sedang Ingin Mencari Petunjuk Dari yang maha kuasa Ya Agar Demi hubungan kalian ini Mencari Meminta petunjuk kepada Tuhan yang maha isa Ya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Mengambil keputusan Atas hubungan kalian ini Dilanjutkan Atau Dihentikan Saya melihat disini Dia Sangat kesulitannya Dia sudah menjalani hubungan dengan kalian Sudah setengah jalan Ya Dia masih berusaha Untuk Untuk Meyakinkan dirinya Bahwa Kamu pantas Untuk diperjuangkan Beberapa dari kalian Jodiak Peace Quest Seseorang ingin Berbicara kepada kamu Ya Dari hati ke hati Mengenai hubungan kalian ini Ya Namun dia masih menahan itu semua Dia masih mengumpulkan Sikap Atau mental dia Untuk Bagaimana caranya dia Bisa Berbicara dengan Kalian dari hati ke hati Sehingga Bisa menemukan Solusi terbaik Untuk hubungan kalian ini Seseorang Merasa mulai nyaman Dengan hubungan kalian ini Dia merasa nyaman dengan kalian Dia merasa dengan kalian Dia Merasakan kebahagiaan Ya Dia melihat kamu adalah Susuk yang Bisa membuat dia nyaman Saya cari tambahan lagi ya Bantuan Kartu bantuan Please guys Dia melihat kalian adalah Susuk yang bisa Menghangatkan dia Bisa membuat dia Merasa seperti Anak kecil gitu Dimanjakan Ya Mendapatkan kehangatan Dari kalian Ya Dia berharap Bahwa Dia bisa menjemput Kesuksesan dan kebahagiaan Bersama kalian Berapa dari kalian Jodhia biskes Seseorang Merasa kecewa Kepada kalian ya Karena Dia melihat Kamu terlalu memandang Kamu terlalu banyak pilihan Ya Ya Sudah ada kamu Tetapi Kamu terlalu banyak menatap Mengharapkan yang Lebih Ya Dia juga demikian Masih mengharapkan Banyak Dia punya banyak harapan di luar Tetapi Disini dia Hati dia sebenarnya Masih stuck dengan kamu Ya Masih berharap Kita cari lagi Habis Aduh kartunya Yang mau lihat tuh Eh Tangan Yang ini aja ya Masih seorang Dia ingin maju Dia ingin maju Dia sangat bersemangat Ya Dalam hubungan ini Dia ingin maju Tetapi masih Stuck Ya Stuck karena Ada masalah keuangan Dan ada seseorang Yang menghalangi Hubungan kalian ini Mungkin ada orang Mungkin ada orang Tiga ya Mungkin dia yang ada Hubungan dengan orang lain Atau Kamu yang ada hubungan dengan orang lain Yang menjadi penghalang dalam Hubungan kalian Atau Segi finansial yang berpengaruh Dalam Kesulitan hubungan ini Beberapa dari kalian Judit biskes Seseorang ingin mengajak kamu keluar Bersama dia Dia ingin membina hubungan yang Lebih baik Ya Dia ingin kamu melepaskan Seseorang Damingini dia Dan Dia ingin mengajak kamu Ke kehidupan Di masa depan Yang lebih baik Namun Beberapa dari kalian Judit biskes Kesulitan ini Bisa membuat dia Memilih untuk Move on Dan beberapa dari kalian Judit biskes Akan ada Komunikasi dari dia Yang Pada dasarnya Dia ingin mengungkapkan Isi hati dia Dan Sebenarnya Dia sudah menjalin hubungan Dengan yang lain Namun Tidak sesuai dengan hati dia Dia melihat orang itu Tidak sesuai dengan Keinginan dia Tidak sesuai dengan Harapan-harapan dia Sehingga Hanya dia berbalik Memilih kamu Ya Ini akan Dia akan datang Untuk mengungkapkan Isi hati ini kepada kamu Beberapa dari kalian Seseorang ingin Sekali bertemu Dengan kalian Ingin menjalin Komunikasi lagi Ingin berjumpa Bersama kalian Mungkin ingin Berjalan-jalan Ingin traveling Bersama Berlibur Dan inilah saatnya Kalian Dia akan Dia ingin menikmati Kebersamaan Seperti dulu lagi Dengan kalian Ya Peace guys Oke Sampai disini dulu Peace guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih